Hai ini matapenanya matapena ini saya buat dari kawat nikelin banyak dijual di toko-toko elektronik hari ini mau melukis bakar istilah lainnya itu pirografi jadi lukisan dengan media menggunakan bara api jadi menggunakan panas bara untuk menghasilkan sebuah karya lukis ada beberapa macam alat yang digunakan dalam lukis bakar ada yang menggunakan solder solder listrik untuk saat ini saya menggunakan alat lukis bakar rakitan sendiri jadi saya rakit sendiri alatnya seperti ini tampilannya ya simpel saja sih sebetulnya nanti isinya ada trafo dan menggunakan pena seperti ini yang kita modifikasi seperti ini yang nanti bakal kita review dulu di video selanjutnya ini matapenanya matapena ini saya buat dari kawat nikelin banyak dijual di toko-toko elektronik eh mata pena ada beberapa macam ini kita menggunakan matapena yang gepeng untuk gradasi gambar seperti ini nanti ada yang lancip ada yang bulat sesuai dengan kebutuhan nanti bisa digontakan untuk aplikasi eh alat ini nanti gunanya seperti ini ketika eh nanti kita goreskan nah seperti ini ini untuk degradasi kepekatan eh warna itu nanti kita juga bisa atur dari sini wak nah disini ada eh semacam volume lah untuk mengatur suhu 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 kepanasannya jika ini diperkecil juga ndak sebegitu gelap warnanya jika ditambah tambah lebih hitam lagi kali ini kita coba membuat tulisan aja karena ini sebagai bahan dasar aja kita bikin tulisan ini bikin bikin sketsanya dulu bikin sketsanya nanti setelah sketsa selesai baru diper tebal menggunakan alat filografi tekniknya seperti ini kita kores-koresan rasa saja sangat simpel abang-abang�-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang. juga kita buat buk ini seperti ini koleksi yang kita ambil diperkecilnya lalu kita coba lebih hitam dan kita kore kita taruh pukul untuk mendapatkan alat kita terus mencoba kembang-an kita lihat dan kita Fish sieh ini kita sedikit dan kita harus mencoba kembang-an kita jadi aku akan mencoba apa-apa diperkemian kita selamat menikmati nah ini sekedar contoh hasil tulisan menggunakan alat pirografi, alat pemanas, alat lukis bakar pirografi untuk media lukis kita bisa menggunakan beberapa media sebetulnya semua jenis kayu bisa kita gunakan tapi juga kita harus memahami karakter kayu karena jenis-jenis kayu, masing-masing kayu itu punya karakter masing-masing untuk lukisan yang paling mudah untuk pemula paling mudah kita menggunakan media triplex seperti ini ini kebetulan saya menggunakan triplex 0,7 ini sangat murah, buahnya didapat di toko-toko bangunan sedangkan saya juga disampai menggunakan media triplex saya juga menggunakan media kayu limbah kayu bekas-bekas yang saya ambil dari maple dari mebel-mebel itu pertukangan ini ada media kayu jengkol ini saya menggunakan kayu jengkol ini teknik yang saya gunakan menggunakan buahnya titik kita menggunakan ini kayu jengkol juga ini kayu mauni beda-beda karakter dengan kayu jengkol ini lebih keras cuma digambar itu lebih pekat hasilnya untuk penggambaran itu lebih agak sulit cuma hasilnya lebih pekat ini untuk gambar yang ini ini saya menggunakan kayu nangka kayu nangka jadi ada karakter warna kuningnya ini yang tepinya warna warnanya agak coklat lebih menarik sih dengan dua warna seperti ini kalau menurut saya ini menggunakan teknik lukis gores di gradasi warna yang saya gunakan untuk kekerasan kayu antara yang kuning dengan yang coklat berbeda lebih mudah yang kuning ternyata malah yang coklat ini malah agak cenderung lebih keras di gambarnya jadi tingkat kesulitan penggambaran itu berbeda-beda tergantung dengan media kayunya selain kita melukis di media kayu seperti ini untuk hiasan kita juga bisa mengaplikasikan dalam bentuk benda lain seperti ini ini adalah tempat tembaku juga kita bisa bikin tempat tisu ini dari media triflek kita bikin tempat tisu dengan kita dilukis bakar seperti ini demikian tadi sebatas pengenalan dari teknik-teknik dan hasil-hasil dari lukis bakar atau pirografi silahkan tonton video kami di episode berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati